Pemilik waktu tersebut Diibaratkan dengan jam Jam terdiri dari Jarum jam, angka-angka Dan titik-titik kecil di sana Jarum jam merepresentasikan Diri saya Jarum jam selalu berada Di atas dan di bawah Ada kalanya jarum jam Tidak di atas dan tidak di bawah Ia juga mengalami di bawah Sama halnya seperti saya Ketika saya mengalami keadaan di atas Saya tidak akan mementingkan diri saya Saya akan melihat keadaan orang lain Yang berada di bawah saya Dan jika jarum jam itu Berada di bawah Ia akan berusaha untuk naik ke atas Begitupun saya Saya akan memotivasi diri saya Dan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik Jam tidak sendiri di sana Banyak angka-angka yang selalu menemaninya Dalam keadaan apapun Seperti keluarga saya Yang setia menemani dan mendukung saya setiap harinya Tidak di kecil di sana Mewakili hobi saya Jika saya memiliki waktu kosong Saya akan mengisinya dengan memasak Karena hasil masakan itu Akan menghasilkan sebuah makanan Dan makanan itu sangat dibutuhkan setiap orang Begitupun juga dengan hobi ini Yang selalu membuat hidup saya menjadi lebih berwarna Saya tidak akan tahu siapa diri saya Tanpa orang tua saya Dan hobi saya Seperti jam ini Saya masih belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik-baik Dan terima kasih untuk jam Dengan adanya objek ini Saya bisa menjadi apa yang saya mau Terima kasih Terima kasih